Oke, seperti ini caranya, kita klik drawing, kemudian kita klik tanda tangan, misalnya contoh tanda tangan saya seperti ini. Ternyata tanda tangan yang sudah saya buat salah atau kurang pas, kita klik clear. Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi di channel Kang Januri, oke, semoga sahabat-sahabat youtuber semua selalu diberikan kesehatan serta tambah sukses, amin. Pada tutorial kali ini, Kang Januri akan sharing cara membuat tanda tangan digital pada file pdf yang akan kita kirim. Apapun, pada file pdf yang kita butuhin, butuhkan untuk ditanda tangan, namun cara kali ini tanda tangannya adalah digital, tidak perlu kita print dulu, kemudian scan, dan kemudian baru kita kirim via indah. Caranya cukup mudah. Yang pertama, sahabat-sahabat semua, tinggal install aplikasi pendukungnya yaitu Adobe Acrobat Rider DC ya. Untuk instalasinya bisa klik pada link di bawah, pada deskripsi-deskripsi yang sudah saya siapkan. Langsung saja ke tutorial, saya berikan contoh dokumen pdf yang akan kita tanda tanganin secara digital, tanpa harus kita print. Oke, kita buka file pdf-nya. Oke, disini ada file pdf-nya yang akan saya tanda tanganin secara digital. Oke, disini ada contoh hanya berita acara instalasi baterai UPS ya. Nah, pada hari ini, sekian-sekian, oke, ini contoh file-nya. Disini ada diinstalasi oleh teknisi diketahui manajer, yang mana file ini akan rencana kita akan kirim ke atasan kita melalui email. Namun kita tidak perlu print ya, kita gunakan tanda tangan digital. Oke, yang pertama, kita buka file pdf-nya pada aplikasi Adobe Acrobat Rider DC. Kemudian kita klik menu sign in document. Oke, kita klik add signature. Oke, setelah muncul, kita mau coba signature nama, misalnya, Zoe Nuri. Oke, seperti ini. Ataupun kita signature tanda tangan kita, pada menu drawing. Ataupun pada image, gambar yang sudah kita siapkan, bisa juga. Disini saya akan coba tanda tangan langsung. Biar kami semua ya. Oke, seperti ini caranya. Kita klik drawing, kemudian kita klik tanda tangan. Misalnya, contoh tanda tangan saya seperti ini. Mudah. Ternyata tanda tangan yang kita buat salah atau kurang pas. Kita klik clear. Oke, kita buat baru. Ternyata tanda tangan, pada tanda tangan tersebut. Sekali terus kita berikan tanggal. Kita contoh adalah, hari ini tanggal 23. Bulan 5. 2020. Oke, kita klik apply. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah muncul tanda tangannya ya. Kita klik di sini. Oke, untuk ukurannya tinggal kita sesuaikan. Sesuai kebutuhan. Seperti ini ya. Oke, kita klik. Oke, jadi kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita klik file. Save. Oke. Ini pada folder semula ya. Siap kirim. Oke, kita coba cek. Ini yang pertama. Yang belum bertanda tangan ya. Kemudian kita cek yang kedua. Yang sudah kita tanda tangan. Siap kirim. Oke, ini kita buka. Oke, di sini sudah rata-rata tangannya. Yang di sini belum. Oke ya. Oke, jadi lebih praktis dan mudah. Tanpa harus kita scan lagi. Apapun pada saat kita bekerja dari rumah. Nah, salah satunya sangat berguna pada saat masa-masa wabah saat ini ya. Kita bekerja dari rumah. Dan kita dapat melakukan tanda tangan secara digital. Kemudian bisa kita kirim ke sahabat-sahabat rekan kerja kita yang membutuhkan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta share video ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.